Kita ngomongin Asian Games, apa ya, hype-nya nih, Star, sampai sekarang tuh nggak habis-habisnya. Betul. Kalau kita flashback, Star, dua hari yang lalu ya, di Sabtu malam, itu aja pembukaan Asian Games. Sampai sekarang masih meninggalkan raja kagum, rasa bangga, pembicaraannya seperti yang nggak ada habisnya. Setuju? Setuju. Nah, kali ini pun ya, kita sudah kedatang seseorang yang menjadi sosok dibalik keberhasilan dari upacara pembukaan Asian Games. Yes, the greatest man behind the show, Mas Wisnu Tama. Halo Mas, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana nih Mas? Lelah, sudah sempat istirahat? Ya, sebenarnya hari ini pengen istirahat, tapi tiba-tiba disuruh datang disini, disuruh misi aja nih. Kemarin juga pengen istirahat, ada aja gitu ya, segala macemnya. Jadi memang belum benar-benar bisa sempat istirahat, gitu. Padahal niatnya tuh, kalau nggak kemarin, hari ini pengen istirahat dulu gitu ya. Karena kan, sejak lebaran, habis libur-lebaran tuh saya nggak ada libur satu hari pun gitu ya kan. Pernah dua hari nggak masuk, itu bukan karena libur, tapi karena sakit. Jadi saya nggak kuat gitu ya, sakit gitu terus, dua hari, izin, tapi setelah itu masuk terus setiap hari. Semoga caponya terbayarkan dengan respon masyarakat di kompani seremoni kemarin. Betul, ini paling seru adalah kalau tadi sempat kami membahas tentang, atau menyinggung tentang pembicaraan netizen, pembicaraan yang nggak ada habisnya. Satu hal lagi yang juga menjadi pertanyaan adalah ketika melihat unggahan terakhir dari Mas Tama. Bye-bye gunung, mungkin Anda juga sempat membaca ya, bye-bye gunung. Itu artinya adalah ada sesuatu yang harus disingkirkan untuk kemudian mungkin diisi sesuatu yang baru. Mas, itu bener-bener menjadi sosok sejarah juga ya, si gunung yang 60 jam, habis dibongkar, terus bahkan disetupnya sekitar berapa bulan Mas Tama? 3-4 bulan lah semua itu bangunnya. 3-4 bulan? 3-4 bulan, ya kan bangunnya di Bandung dulu, ada satu di selatan Jakarta, itu kebeneran yang bangun namanya Kang Joni Nugroho ya, itu yang bangun setnya gitu, timnya dia gitu ya. Itu kebutuhan itu hampir 4 bulan ya, kalau nggak salah ya setelah sesuatunya gitu. Jadi memang cukup panjang, tetapi kita mesti membongkarnya dalam waktu 60 jam. Jadi PR-nya pagi-pagi bangun tidur, sehabis acara udah langsung dikirimin gambar-gambar apa? Kerangkanya. Kerangkanya, itu kita mikir lagi kan, baru mau istirahat gitu ya. Ini gimana nih gitu, segala macam ya, dengan segala macam tantangannya lah gitu ya. Dan harus dikembalikan menjadi lapangan atletik dalam secepatnya. Bener-bener, bener-bener. Bukan cuma gambar rangka aja yang pasti Mas Tama dapatkan ya, tapi juga mungkin banyak banget sudah mengirimkan ke Mas Tama screenshot atau mungkin bukti percakapan. Nama Mas Tama sempat menjadi training topik nomor 2 worldwide loh Mas. Gimana nih Mas Tama? Ya nggak tau juga kenapa ya, saya kan cuma orang di belakang layar dan di belakang layar itu bukan saya aja banyak ya. Orang ya kebeneran aja saya jadi kreatif director mungkin ya, tapi ini sih semua sebuah kerja bersama ya. Kita tau semua yang terlibat, Mas Adi, Denny Malik, Mas Eko, lalu ada Mas Dinan, Ronald Steven, Dinan Faris, banyak lagi yang lain-lain yang bekerja keras gitu ya. Belum lagi cash-nya para penari 4 ribu lebih kan, belum lagi krunya, ya kan gitu. Kalau saya kan cuma salah satu dari sekian banyak orang ya sebenarnya yang mengerjakan ini gitu. Oke Mas, dari kemarin kan memang bercak kagum saya opening ceremony itu nggak hanya kita masyarakat juga gitu. Respon dari presiden, wakil presiden atau dari pejabat-pejabat ini seperti apa sih Mas? Ya Alhamdulillah terharu juga ya saya tadi pagi kebeneran Pak Jokowi manggil secara khusus beliau menyampaikan terima kasih karena menurut beliau sangat bagus gitu ya. Bagus dan ditampai sangat bagus menurut beliau gitu ya. Jadi apa namanya, terharu ya Pak Presiden sendiri menyampaikan itu gitu ya dan sebetulnya ya habis itu ngobrol-ngobrol, bahas gimana tantangannya dan lain sebagainya. Jadi terharu dan yang kedua, barusan Pak Yusuf Kala juga telpon saya langsung menyampaikan selamat dan terima kasih juga gitu. Dan terharu aja gitu ya pemimpin-pemimpin negeri ini menghargai kerja keras kita semua, kalau saya kan mewakili ya. Jadi kepada semua teman-teman yang terlibat di acara opening ceremony ini, pertama saya mau ucapkan terima kasih dan menyampaikan juga rasa terima kasih Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala gitu ya. Menyampaikan terima kasih dan selamat, ini bukan buat saya aja, saya cuma salah satu dari sekian ribu orang yang ada di sini. Dan sebenarnya media asing pun juga mengapresiasi gitu Mas, gimana Mas tanggapan? Iya saya sempat lihat ya sampai di New York Times, Korea ya pasti, lalu di Reuters ya, terus di yang saya lihat ada mana lagi ya, Stray Times gitu ya, memuji-muji ini gitu ya. Dan media, bukan jangan media internasional aja, media internasional banyak, media di negeri kita juga, apresiasinya juga sangat luar biasa gitu. Jadi kami terbayarkan lah rasa capek kami berbulan-bulan gitu ya, bekerja keras selama ini untuk membuat acara ini berhasil. Mas, ini kami mewakili orang-orang awam yang menonton pertunjukan yang benar-benar grande. Hah? Tarian, Raja Jaro itu ya, Raja Saman Masal itu. Kami sebagai awam yang ingin bertanya, di bagian mana Mas yang paling sulit dari sekian banyak itu? Apa yang ingin nanya nih Mas? Sebenarnya ya, lucu juga nih saya cerita dulu sebelumnya, jadi waktu sehari atau dua hari sebelumnya kan Pak Tiawan Munaf datang, Mbak Puan datang mensupport kami, Pak Tiawan Munaf dan Mbak Puan dari awal begitu mendukung supaya ini bisa berhasil begitu ya, ada Pak Pratik juga mendukung luar biasa gitu. Jadi, para pemimpin-pemimpin negeri ini, termasuk bahkan Pak Jokowi dan Pak Jeka selalu menanyakan, ayo bagaimana, sampai di mana gitu ya. Jadi, pemimpin-pemimpin negeri ini begitu mensupport kami untuk supaya berhasil gitu buat acara. Jadi, saya pun terharu gitu, lihat para pemimpin negeri ini begitu semangatnya gitu ya, mensupport kami-kami ini gitu. Jadi, memang ini bukan, gak akan satu, ini gak akan berhasil karena begitu banyak ribuan orang ini yang begitu bersemangat, begitu ya. Kedua, pemimpin-pemimpin negeri kita ini begitu mensupportnya supaya ini berhasil gitu, untuk bisa, 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 apa namanya, bisa berhasil. Nah, tantangannya ada tiga hal. Satu, pertama memanage ribuan orang. Ya kan, ribuan orang penari, ya kan, pendukung acara gitu, jadi sistem ngatur ribuan orang itu berbulan-bulan ya, kita belum lihat latihan baru tiga, empat hari ya. Kita berlatih sejak sebelum lebaran, ya kan, lanjut lagi setelah lebaran, libur seminggu lah kurang lebih, latihan terus, latihan terus, dan latihan terus. Nah, memanage ribuan orang itu bukan hal yang gampang, ya kan, logistiknya, transportasinya ya, di lapangan, panas-panas, banyak anak kecil ya kan, anak SMA. Ya, terus sampai orang tua, sampai umur 78 tahun, itu kan tidak mudah memanage, tapi semangatnya luar biasa, ya. Itu ya, tantangan yang pertama, itu memanage ribuan orang. Kedua, secara teknis, kita juga banyak tantangan, karena GBK itu adalah tahun yang dibangun tahun 1962, ya kan. Kalau kita bicara stadion model sekarang itu, atapnya itu bisa menopang kurang lebih 70 ton sampai 100 ton ke atas, ya. Kalau kita kurang lebih jauh di bawah itu, gitu ya, apa namanya, bebannya, sehingga segala sesuatu tidak bisa digantung di atas, gitu ya. Jadi kita harus mengakali secara kreatif, gitu ya, bagaimana beban yang harus ada di atap itu, ya kan, contohnya lighting, ya. Terus, apa namanya, untuk gantung sling, ya kan, terus sound, terus apa namanya, projection, segala macem itu tidak bisa, tidak ditaruh di atas. Tapi yang ideal kan segala satu di atas, kalau lighting kan memang harus di atas, ya. Kalau di samping kan banyak masalah, ya, bebayang lah, segala macem, gitu ya. Begitu juga dengan yang lain-lain, gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita, sehingga tercetuslah ide gunung tersebut. Sehingga objeknya itu kita angkat, sebetulnya begitu. Karena saking jauhnya, gitu, kan, objek itu kan, kalau sinar atau sound itu kan harus, posisinya kan harus begini, ya. Kalau terlalu miringan, nggak bagus. Karena dia, 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 dia landai sekali, gitu ya, kalau kita taruh bukan di roof, akhirnya objeknya yang dinaikin. Akhirnya karena objeknya dinaikin, datanglah dengan ide gunung itu. Nah, dan gunung itu juga bukan hanya untuk itu, tapi bisa untuk nyimpen penari, penyanyi, peralatan, dan jangan lupa. Karena gunung itu beratnya 600 ton, ada 150 ribu liter air di dalam, belum ada gasnya lagi, segala macem. Jadi itu komplikated banget gunung itu. Berarti begitu banyak tantangan, dengan keterbatasan, tapi kita bisa membuat memukau. Ya, justru dengan keterbatasan itu. Nah, tapi tantangan yang ketiga, yang nggak kalah beratnya adalah menjaga semangat teman-teman. Semangat. Ya, karena kan teman-teman kan udah sebegitu capeknya, ya. Buah, kelar-kelar, panas-panas. Jadi tiap kali gitu saya selalu ingatin teman-teman, bikin bangga Indonesia. Bikin bangga Indonesia. Bahkan kadang-kadang saya sempat ada satu yang udah, bukan satu, satu dua, kadang-kadang udah kelihatan udah kecapean gitu ya. Saya panggil khusus, saya bilang ingat, tugas kita adalah bikin bangga Indonesia. Gak bisa dipungkiri, satu bagian ini sangat-sangat di-highlight oleh siapapun. Benar, setuju saya. Sosok pemimpin negara, pemimpin republik ini memakai helm naik motor. Itu idenya siapapun yang datang untuk mengrealisikan hal tersebut. Nyocokin jadwal presiden juga susah. Wow, betul banget. Mas Tama akan menjawab hal tersebut ya, mas ya. Simpen dulu jawabannya, mas. Alright, Enda Tarigan dari Kemayoran Jakarta. Kita masih menunggu hasilnya berarti ya. Betul, dan menunggu jawaban dari Mas Tama atas pertanyaan kami tadi ya. Kalau misalkan Anda mau ke flashback ke hari Sabtu malam itu, diajak mempacara pembukaan Nation Games. Pembukanya itu dibuat terpesona, terpana oleh penampilan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang tampil dengan... Motor. Motornya. Gimana sih Mas itu ceritanya, bisa tercetus ide seperti itu, apalagi nyocokin jadwal dengan Pak Presiden pula. Ya, kebetulan saya pencetus idenya gitu ya. Pencetus idenya dan menulis konsepnya gitu kurang lebih, ya kan. Lalu kan berapa kali kami presentasi juga sama Bapak soal apa namanya, opening ceremony ini. Dan selalu saya sempat sampaikan gitu bolak-balik gitu ya. Setelah keberapa gitu mungkin 6 bulan yang lalu gitu, Bapak mulai tanya, Pak Jokowi mulai tanya gitu, apa nih maksudnya gitu. Saya cerita begini, 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 begini. Lalu, apa, beberapa waktu kemudian Bapak secara khusus panggil gitu. Ini maksudnya gimana sih? Gitu, intinya gitu ya. Saya sampaikan kepada beliau bahwa, Pak ini bagian daripada hiburan. Jadi konsepnya adalah begini, begini, begini gitu ya. Misalnya yang seperti teman-teman lihat lah, katakanlah. Dan tujuannya adalah bikin sebuah entertainment gitu. Jadi Bapak sebagai bagian daripada entertainment tersebut. Oh iya, oke, kata Bapak. Saya itu, apa, kalau untuk bagian daripada entertainment ini bersedia gitu. Artinya ikut meneriahkan acara opening ceremony ini. Jadi memang itu aja gitu. Itu aja sebuah kreativitas ya, tidak ada kepentingan apapun ya. Saya juga membuatnya itu, juga bahkan ikut menyutradarai ya. Bersama Rahabi, ada salah satu sutradara muda yang ikut menyutradarai ini. Tapi pas segmen Pak Jokowi, saya sendiri yang menyutradarai gitu ya. Oke, dan lagi-lagi kan tentang stunman-nya juga sempat dibicarakan gitu oleh Nenya Jaino. Dibicarakan juga nih ya, dari negara sana lah. Benar, saya kemarin hari Minggu baca soal, semua orang baca stunman gitu ya. Suruh jujur soal itu gitu ya, katanya gitu. Apa namanya, abis ini nanya gunungnya bener apa enggak? Atau bulannya bener apa enggak? Ntar saya dibilang gak jujur. Enggak gak. Jadi, apa namanya, sebetulnya stunman atau peran pengganti, itu sangat wajar dilakukan gitu lah. Gak perlu diperdebatkan, gak perlu diributkan gitu loh ya. Dan apalagi beliau itu seorang presiden gitu ya. Masa iya, presiden Republik Indonesia, saya suruh loncat naik motor. Kan yang gendeng saya ya, kalau nyuruh bapak bener-bener, apa namanya, loncat naik motor gitu. Itu suatu hal yang wajar. Yang menurut saya extraordinary adalah seorang presiden, ya willing, ya, niat untuk mau mensupport ini dan merelakan waktunya. Shooting berkali-kali take, segala macem gitu ya. Support dari pas pampres juga demikian. Luar biasa ya, supportnya ya, untuk bisa shooting seperti itu. Hampir gak mungkin, pada saat saya bikin konsep ini, pikiran saya juga gini. Mungkin gak ya bikin konsep seperti ini gitu ya. Karena komplikasinya cukup tinggi. Kalau lihat di gambar, katanya sederhana ya, tapi komplikasi shooting itu tidak mudah gitu ya. Dan jadwal presiden kita tahu sendiri gitu ya. Tapi presiden, pada saat itu bener-bener niat, dari pagi sampai malam kita shooting ya. Ada sebelumnya ada jeda, apa, selang-selang itu ada, tentu ngurusi negara ya, pasti ya. Shooting lagi, shooting lagi, dan yang patut dihargai dalam hal ini adalah niat presiden untuk mensupport ini dengan sepangat beliau gitu ya. Bahkan, apa namanya, pernah saya mau, biasa kalau shooting film kan take 2, take 3 gitu. Sempat itu, kor, eh jangan kebanyakan take. Bapak sempat bilang, kalau Mas Tama suruh take 10 kali juga, gak apa-apa, jangan dilarang. Jadi, tapi gak bener-bener sampai take 10 kali ya gitu ya. Tapi bener-bener gitu loh. Jadi memang tidak ada tujuan apapun ya. Purely ini adalah konsep kreatif, dan tujuannya adalah menghibur. Begitu ya. Dan terbuktikan, artinya seluruh dunia ya, media-media asing, semua orang, menganggap itu adalah sebuah hiburan yang sangat menarik gitu ya. Bukan, bukan, bukan apa-apa gitu ya. Kalau, ya cuman memang, ini kan lagi kondisi, apa namanya, politik yang kayak begini ya. Semua juga dipolitisasi ya pasti ya. Jadi saya juga menyadari, waduh kreatifitas saya ini, kalau dipolitisasi sedih juga gitu ya. Saya sempat bercanda sama teman-teman, itu kalau, itu, apa, bulan yang ikut nyapres juga, bulannya juga dipertanyakan tuh yang ada di setelah gunungnya gitu. Tapi kan, untungnya gunungnya gak nyapres gitu ya. Jadi, apa ya, serba sulit gitu. Jadi, masa kreatifitas kami ini, mesti dibatasi oleh kondisi politik. Menurut saya sih, itu hanya purely kreatifitas. Oke, benar. Ya, itu jawabannya. People juga mungkin penasaran ya, dan juga sempat melihat langsung ya, banyak, cukup banyak lah video yang beredar di unggahan sosial media. Mas Tama juga mungkin dari Inascope juga, Asian Games juga. Di situ ada beberapa kali Mas Tama terlihat memberikan sedikit semangat, speech kepada penari, kepada para pengisi acara. Itu bagian dari semangat juga tuh, Mas ya. Ya, karena gini, Sar. Begitu, tadi saya sampaikan ya, berhari-hari, berbulan-bulan, panas-panasan ya. Salah satu tantangan adalah memberi mereka semangat. Nah, semangatnya seperti apa? Pemberi semangatnya? Ini dia, kita lihat videonya. Jadi, sekali lagi tetap semangat, bikin bangga negeri ini, bikin bangga bangsa ini, ya. Itu. Ya, itu salah satunya lah, salah satunya ya. Yang dihadapi juga dari yang kecil sampai yang usia 78 tahun. Mas Amat, dari sekian macam gelaran yang sudah di-handle, sudah di, ya, dilakoni ya, ini termasuk yang paling besar mungkin ya, dalam sifinya Mas. Kayaknya sih, demikian. Dalam sifat, benar. Sampai Mas bisa pelajari dari segala macam yang sudah Mas tuangkan di sini? Iya, banyak hal. Yang paling utama tentu belajar sabar, ya. Lalu tidak menyerah, ya kan. Kalau punya sebuah ide, ya katakanlah misalnya punya gunung segede gitu, gitu ya kan. Nggak mudah, ya. Tantangannya karena beratnya tadi tinggi dan di tengah lapangan, gitu. Tapi, kalau kita tetap persisten, ya, nggak nyerah, gitu ya. Contohnya bikin video itu, ya. Itu kan prosesnya lama, gitu. Prosesnya lama, nggak nyerah. Kita berusaha menyampaikan ini dengan niat baik, ya. Ya, jangan-jangan ada niat nggak baik, ya, gitu. Insya Allah akan mendapat apresiasi yang lebih daripada yang nggak lebih, gitu ya. Istilahnya apresiasi yang tidak lebih, gitu. Sabar dan konsisten. Sabar dan konsisten. Oke, dan pertanyaan terakhir nih, Mas. Melihat opening ceremony yang seperti itu, pasti semuanya juga penasaran. Bocoran dikit, Mas. Closing ceremony-nya seperti apa? Closing ceremony gini, ya. Opening ceremony, panggungnya buatnya 4 bulan. Closing ceremony, panggungnya nggak sampai seminggu, ya. Jadi, pasti jauh lebih kecil. Scale-nya pasti lebih kecil, ya, kan, gitu. Jumlah penarinya, pokoknya dari segala macam scale itu semua sepersepuluh lah dibandingkan yang kemarin. Nggak mungkin lah kita. Sekarang, sebentar lagi, teman-teman akan bisa lihat, dua, tiga hari lagi udah dipakai pertandingan atletik di situ. Ya, bayangin. Itu udah jadi lapangan atletik dalam waktu dekat ini. Ya, habis itu mesti bongkar lagi, bangun-bangun lagi. Ya, jadi nggak mungkin kita melakukan sebegitu besar kayak gini, secara teknis tidak memungkinkan, gitu. Jadi, memang pasti spek down. Dan memang closing ceremony itu, di mana-mana sifatnya selebrasi untuk atlet, gitu ya. Dan handover, biasanya gitu. Handover kepada negara selanjutnya. Jadi, memang opening ceremony yang selalu biasanya menjadi apa, menjadi daya tariknya. Tetapi, memang kita berusaha sedemikian rumah dengan keterbatasan itu semua, kita tetap memberikan hiburan, gitu. Tapi, memang secara scale, segala sesuatunya jauh lebih kecil, pasti. Nonton aja 2 September nanti. 2 September, oke. 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 Good people, demikian tadi ya, obrolan kami bersama dengan creative director dari opening ceremony Asian Games 2018. Semoga 1, 2, 3 hal yang mungkin sampai sekarang masih menjadi pertanyaan bagi Anda. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Terima kasih banyak juga Mas Tama atas waktunya. Dan semangat lagi untuk closing ceremony. Selalu. Kita selalu event, dan saya langsung meeting. Bener, itu dia. Oke. Selamat menikmati.